Beredar, unggahan yang mengaklaim timnas U23 Gini didiskualifikasi dari Olympia de Paris 2024 karena ada pemain yang berusia 25 tahun. Dalam unggahan juga disebutkan, Indonesia dibastikan lolos ke Olympia de Paris setelah Gini didiskualifikasi. Adapun konten tersebut dibagikan oleh beberapa akun Facebook. Misalnya ini, lantas, bagaimana faktanya? Setelah ditelusuri, tidak terdapat informasi valid timnas Gini U23 didiskualifikasi dari Olympia de Paris 2024. Pada laman olimpik.com dijelaskan timnas Gini U23 dipastikan lolos ke Olympia de Paris 2024 setelah mengalahkan Indonesia dibabak playoff. Mereka menjadi tim terakhir yang lolos ke Olympia de. Gini akan bergabung di grup A bersama Perancis, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Bagi Gini, pencapaian itu membuat mereka tampil untuk kedua kalinya di Olympia de setelah penampilan perdananya pada 1968. Sementara, Indonesia dibastikan gagal lolos ke Olympia de Paris setelah ditelukan Gini. Seperti diberitakan komers.com, seusai laga Indonesia melawan Gini, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan apresiasi kepada anak asuh Sintayong. Infantino berpesan kepada para pendukung untuk tetap bangga atas pencapaian timnas Indonesia mesti gagal lolos ke Olympia de. Nah, jadi bisa disimpulkan, narasi yang mengklaim Gini di diskualifikasi dari Olympia de Paris 2024 adalah hoax. Kalau kalian masih ragu antara hoax atau fakta, follow channel WhatsApp timcekfaktakompas.com, YouTube, dan medsos lainnya.